Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI telah menetapkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 pagi tadi pukul 1 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Penetapan ini dilakukan satu hari lebih cepat dari jadwal yang telah dikeluarkan KPU sebelumnya, Rabu 22 Mei 2019 mendatang. Dalam rapat pleno penetapan hasil pemilu 2019, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 1, Joko Widodo Maruf Amin, berhasil mengungguli pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Jokowi Maruf Amin berhasil mendapatkan suara sebanyak 85 juta lebih atau setara dengan 55,50 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Prabowo Sandiaga mendapatkan suara sebanyak 68 juta lebih atau sekitar 44,50 persen. Pasangan Jokowi Maruf Amin berhasil unggul di 21 provinsi, sedangkan pasangan Prabowo Subianto unggul di 13 provinsi. Barat pemerangan Paslon 02 BPN menolak hasil pemilu dengan tidak menandatangani surat keputusan hasil pemilu 2019. Kedati demikian, KPU memberikan waktu kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 80 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada 34 daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada 272 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi garing Komisi Independen Pemilihan Aceh. Kelima, menetapkan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada 2.206 daerah pemilihan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum garing Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota. Keenam, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 waktu Indonesia bagian Barat. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.